Intro Raja 17 Anak Asal Jawa Barat di empat tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sika beberapa hari yang lalu menjadi alarm bagi kita bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan masih tunggu subur menjadi sebuah pekerjaan rumah yang membutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah aparat penegak hukum dan segala lapisan masyarakat untuk memperbaiki catatan hitam dari wajah Kabupaten Sika yang dijuluki Kabupaten Rama Anak layak anak bahkan Kabupaten Ham Melihat keterbukaan hati para suster SSPS melalui tim relawan untuk kemanusiaan untuk menampung sementara para korban di rumah aman Santa Monica Menunjukkan keberanian para religius misionaris perempuan yang bermitra dengan SVD dan mitra kerja awam untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan meski medan pelayanannya penuh dengan risiko Lantas sesungguhnya apa yang mendorong keberpihakan SSPS terhadap korban dan kaum yang tertindas? SSPS memang memiliki suatu kewajiban yang sangat sekarang kita lihat untuk membangun suatu kerajaan Allah terutama bagi perlindungan perempuan dan anak mengapa kami mencoba untuk membangun pekerjaan sosial untuk kemanusiaan sebagai satu serikat biara muslimat karena kami mengetahui perempuan dan anak itu adalah kelompok paling rentang dan apa namanya patriarkat kultur-kultur budaya yang sangat menindas perempuan itu sampai sekarang masih terus berjalan karena itu makanya kita sudah bekerja selama SSPS sudah bekerja selama 23 tahun hampir membangun perempuan dan anak komitmen SSPS melalui truk bersama SVD dan mitra awam untuk berjuang bagi kemanusiaan khususnya bagi kaum perempuan dan anak melahirkan upaya-upaya untuk meminimalisir pelbagai pelanggaran terhadap HAM lalu bagaimana upaya-upaya itu dijalankan? upaya-upaya yang kita lakukan itu upaya pencegahan melalui penanganan korban upaya pencegahan itu kita biasanya melakukan lewat sosialisasi itu kita lakukan baik di tingkat kota lalu di desa-desa di sekolah-sekolah tidak hanya sekolah milik SSPS tetapi kita sekolah-sekolah semua yang ada di kompetensi khususnya dan sekarang kita mulai juga DND itu kita terus melakukan sosialisasi itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kekerasan dampak kekerasan akibat-akibat kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak lalu yang berikut bahwa kita melakukan advokasi advokasi itu kita melakukan advokasi kebijakan itu kita sasaran kita bahwa pada pemegang-pemegang atau pemangku kebijakan misalnya lawan ini pemerintah daerah atau pemerintah desa atau pemerintah sekolah kalau memang bermasalah kita mendapat laporan kalau anak-anak sekolah yang masalah kisus yang mereka buat pengadilan di sini lalu selain itu upaya penjagaan juga kita lakukan melalui kampanye kampanye itu sebelum pandemi covid itu kita lakukan secara langsung kita bisa saja mengundang masa yang banyak lalu kita mengekampanyekan hal-hal penting berkaitan dengan isu-isu dikerasan terhadap perempuan dan anak lalu karena dalam masa pandemi ini kita memang ada keterbatasan soal keempatasan sosial maka kita melakukan lewata kampanye online melalui media-media sosial teriakan minta tolong para korban baik yang terdengar maupun yang dibungkam oleh pelbagai sistem dalam masyarakat menjadi genderang yang terus mengobarkan pelayanan kemanusiaan SSPS lantas adakah spirit yang dijiwai oleh para perempuan profetis ini dalam perjuangannya mengembalikan penghargaan terhadap martabat manusia kemungkinan kita bawa kalau orang datang kepada kita lebih-lebih orang susah orang miskin itu Yesus itu menjadi spiritualitas kita bahwa Yesus datang dalam rupa manusia yang bersusah apakan perempuan profetis membela perempuan perempuan dan anak yang miskin dan terkira dan itu yang sekarang kita kembangkan menjadi misi yang sekarang dikenal menjadi misi profetis pada saat pada akhirnya misi untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia dalam bentuk nilai-nilai cinta kasih keadilan dan kebenaran adalah tujuan pelayanan ini spirit bahwa Yesus ada dalam diri sesama yang menderita menjadi jiwa yang terus memberi kehidupan bagi SSPS melalui truk untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran akar perjuangan untuk kemanusiaan yang diwariskan bapak pendiri rekan pendiri dan para suster SSPS Indonesia generasi awal kini telah tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah namun perjuangan ini belum selesai akan tetapi semangat para perempuan profetis ini juga tak akan usai untuk terus bersuara bagi para korban demi kemanusiaan dan kerajaan Allah kemanusiaan selamat menikmati